Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra di sini di channel Youtube Citra Ditra Official Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengukuran Pengukuran ini merupakan bagian dari bab objek ipa dan pengamatannya Pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yaitu objek ipa dan pengamatannya Jika belum, Ibu akan sertakan link-nya di deskripsi jadi kalian bisa mengklik atau direkombinasi jadi tinggal diklik ya Nah, kenapa harus ditonton dulu? Supaya pemahaman terhadap materinya menjadi lebih oke Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Youtube ini silahkan tinggalkan like dan juga subscribe Youtube channelnya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi video-video pembelajaran yang terbaru Oke anak-anak, kalau begitu kita keluar dulu yuk Kita lihat Sapi yang ada di luar Nah, anak-anak masih ingat? Gambar di belakang Di belakang ibu ada sapi Sapi ini kemarin kita sudah melakukan pengamatan Dan kita sudah menginferensikan dari hasil pengamatan Kira-kira selain dari hasil pengamatan yang kemarin itu Ada lagi nggak sih yang bisa kita amati dari sapi ini? Ayo, apa? Oke Bisakah kita mengamati tinggi sapi? Atau bisakah kita mengamati panjang tanduk sapi? Atau bisakah kita mengamati berat sapi? Ada yang bisa jawab? Iya, betul Kita bisa mengamati semua itu dengan bantuan alat ukur Kenapa? Karena ketika kita mengamati hanya dengan panca indera kita Kita akan mengalami keterbatasan Artinya panca indera kita dapat mengamati Tetapi tidak dapat mengamatinya dengan akurat Untuk dapat mengamati dengan akurat Dan mendapatkan hasil yang akurat juga Maka kita membutuhkan yang namanya alat ukur Nah, dari sini kita bisa mengetahui Bahwa yang namanya pengamatan itu Bisa kita kelompokkan menjadi dua Ada pengamatan kualitatif Yang hanya menggunakan indera Seperti misalkan Tadi ya Sapinya Berwarna putih Bercorak Seperti itu Nah, kemudian ada juga pengamatan kuantitatif Pengamatan yang menggunakan alat ukur Untuk Lebih Akurat lagi Nah, ketika kita mengamati Dan kita menggunakan alat ukur Disebutlah yang namanya pengukuran Nah, ini kenapa disebutkan bahwa Pengukuran ini bagian dari pengamatan Oke, kita langsung saja Yuk ke kelas lagi Nah, anak-anak Tadi sudah ibu sampaikan Bahwa kita akan membahas tentang pengukuran Lantas Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah Kegiatan Membandingkan nilai suatu besaran Yang diukur dengan besaran lain Yang sejenis Yang telah ditetapkan sebagai satuan Maksudnya seperti apa ya? Misal Ibu akan mengukur pensil Pensil ini ibu akan mengukur panjangnya Dengan menggunakan mistar Dari hasil pengamatan ibu terhadap pensil Dengan mengukur panjangnya Ibu memperoleh informasi Bahwa Data ya Bahwa panjang pensil Sama dengan 6 cm Nah, dari sini Kita bisa mengetahui Bahwa panjang pensil itu Termasuk besaran Panjang Dan satuannya adalah Sentimeter Seperti itu Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah Segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka Contohnya Panjang Masa Waktu Suhu Dan masih banyak lagi Kemudian Apa yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah Segala sesuatu yang digunakan Untuk menyatakan hasil dari pengukuran Contohnya Tinggi badan wawan 150 cm Tinggi badan itu masuknya panjang Atau kita sebut besaran Dan cm itu kita sebut sebagai satuan Lantas Kita akan mempelajari jenis-jenis besaran Jenis-jenis besaran itu kita kelompokkan menjadi dua Ada yang namanya besaran pokok Dan ada yang namanya besaran turunan Apa bedanya ya besaran pokok dengan besaran turunan? Yuk kita sama-sama lihat satu persatu Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu Artinya dia tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain Besaran pokok ini hanya ada tujuh Sisanya berarti besaran turunan Ketujuh besaran pokok ini Seperti yang lihat di tabel ya Ada yang namanya jumlah zat Satuan internasionalnya Mual Lambangnya Mual Ada yang namanya Intensitas cahaya Satuan internasionalnya Lambangnya Kandela Lambangnya CD Waktu Satuan internasionalnya detik atau sekon Lambangnya S Ada kuat arus Atau arus Satuan internasionalnya ampere Lambangnya Lambang satuannya A Suhu Satuan internasionalnya Kelvin Lambang satuannya K Masa memiliki satuan internasional kilogram dengan lambang KG Dan yang terakhir Panjang Satuan internasionalnya Meter dengan lambang M Itu adalah besaran-besaran pokok Jadi hanya ada tujuh Sehingga kita dapat menghafalnya Nah untuk lebih mudah mempenghafalnya Coba kalian lihat Huruf-huruf pertama Yang menyusun besaran pokok Ada J Ada I Ada W Ada A Ada S Ada M Dan P Kalau kita singkat Jadi Eh, kita singkat Kita satukan Jadi Jiwa S MP Oke Jiwa S MP J Untuk jumlah jam I Untuk intensitas cahaya Dan W Untuk waktu A Untuk kuat arus S Untuk suhu M M Untuk masa Dan P Untuk panjang Jadi lebih mudah kan Kita menghafalnya Besaran pokok Berarti Jiwa SMP Oke Selanjutnya Kita akan belajar Besaran turunan Apa sih Besaran turunan itu Besaran turunan Adalah Besaran Yang diturunkan Dari Besaran Besaran Pokok Berarti Besaran turunan ini Selain yang Tujuh tadi ya Ini ada Tabel Contoh Dari Besaran turunan Yang pertama Ini ada Luas Luas itu Simbolnya A Satuannya Meter Persegi Atau Dituliskan Atau Dilambangkan M Kuadrat Kenapa Dilambangkan M Kuadrat Karena Untuk mencari Luas itu Misalkan ya Kita akan Menghitung Luas Persegi Maka Rumusnya Sisi Kali Sisi Atau Panjang Kali Panjang Jadi Kita menggunakan Dua Besaran pokok Yaitu Besaran panjang Dan Besaran panjang Dikalikan Sehingga Satuannya Meter Persegi Kita coba lagi Yang ini Kecepatan Kecepatan itu Simbolnya V Satuannya Meter Persekon Atau Disingkat M Per S Untuk Menghitung Kecepatan Kita Membutuhkan Dua Besaran pokok Yaitu Besaran panjang Yang satuannya Meter Dan Besaran waktu Yang satuannya Sekon Barulah kita bisa tahu Kecepatan Seperti itu yang dimaksud Dengan Diturunkan Paham ya Oke Setelah kita mengetahui Besaran pokok Dan besaran turunan Maka Kita perlu tahu juga Alat-alat Yang digunakan Untuk Mengukurnya Nah Disini Kita akan Belajar Mengukur Panjang Maka Kalau kita akan Mengukur panjang Alat-alat yang Dibutuhkannya Bisa Menggunakan Penggaris Bisa Menggunakan Meteran Bisa Menggunakan Jangka sorong Dan Mikrometer Sekrup Yang ini Yang jangka sorong Yang ini Yang mikrometer Sekrup Nah Kapan kita Menggunakan Alat-alat ini Tentunya Disesuaikan Dengan kebutuhan Artinya Kalau kita Bisa menggunakan Cukup dengan Penggaris Cukup dengan Penggaris Tetapi Ketika kita Menggunakan Untuk butuh Akuras yang tinggi Dengan alat tertentu Atau yang Yang kita Ukur itu Kita bisa Menggunakan Mikrometer Sekrup Atau Jangka sorong Nah selanjutnya Kita Akan Mengetahui Alat ukur Masa itu Apa saja sih Yang pertama Ada timbangan Berat badan Untuk mengukur Masa Masa kita Ada timbangan Kue Ada timbangan Beras Ada timbangan Digital Dan ada juga Timbangan Atau neraca Tiga lengan Maksudnya Tiga lengan Yang mana Ini nih Ada satu Kemudian ada dua Ada tiga Ini namanya Neraca Tiga lengan Ada juga Neraca yang dua lengan Ada yang empat lengan Tapi yang ibu tampilkan Ini neraca Tiga lengan Yang umum Terdapat Di Laboratorium Sekolah Oke Selain alat ukur Masa Kita akan Belajar Alat ukur Waktu Ada yang namanya Jam tangan Ada juga yang namanya Stopwatch Selain alat ukur Waktu Di sini juga Kita bisa Mengetahui Suhu Dengan Menggunakan Alat ukur suhu Ada Termometer ruangan Ada Termometer klinis Ada Termometer Digital Badan Dan ada Termometer Badan Seperti biasa Nah Itu tadi Alat-alat ukur Yang biasa Kita gunakan Tetapi Jangan sampai Salah menggunakan Ketika kita akan Mengukur panjang Tentu Akan berbeda Alat yang digunakannya Ketika kita akan Mengukur suhu Ya Sehingga Didapat Data Atau informasi Yang lebih akurat Oke Anak-anak Mungkin itu Bahasan Mengenai Pengukuran Ya Jadi pada Kesempatan kali ini Kita sudah Belajar besaran Kita sudah Belajar Satuan Dan kita Sudah mengetahui Alat-alat Yang digunakan Untuk Mengukur Masing-masing Besaran Nah Nanti Pada video selanjutnya Kita akan Mengetahui Bagaimana sih Cara menggunakan Mikrometer Sekrup Dan Jangka Sorong Oke Namun Sebelumnya Jangan lupa Untuk Mengklik Like Subscribe Dan share Video ini Kepada teman-temanmu Yang membutuhkan Informasi ini Mungkin Informasi ini Bisa sangat berharga Bagi teman kalian Oke Terima kasih anak-anak Sudah menonton video ibu Dari awal Sampai dengan akhir Ibu ucapkan terima kasih Dan Jangan lupa Untuk selalu Menjaga kesehatan Dan selalu Berdoa Setiap saat Beribadah Sesuai dengan Agamanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Dadah